Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut baik izin penggunaan darurat yang diterbitkan Bepom untuk vaksin CoronaVac yang diperuntukkan bagi lansia atau berusia 60 tahun ke atas. Senin besok, Kemenkes akan menggelar vaksinasi terhadap tenaga kesehatan di atas 60 tahun. Hal ini disampaikan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers virtual bersama wartawan pada minggu sore. Menurutnya ada 11.600 tenaga kesehatan yang berusia di atas 60 tahun. Menkes menyebut orang lanjut usia yang terpapar COVID-19 berjumlah 10% dari total data nasional namun jumlah kematian mencapai 50%. Untuk itu vaksinasi diprioritaskan kepada tenaga kesehatan yang berisiko tinggi terpapar COVID-19 serta lanjut usia yang memiliki fatalitas tinggi jika terpapar. Nantinya screening atau tes awal bagi lansia akan lebih ketat dibandingkan dengan orang di bawah usia 60. Sementara kategori yang tidak dapat divaksin adalah orang dengan penyakit bawaan atau comorbid serta penyintas atau orang yang pernah terpapar COVID-19. Emergency Use Authorization untuk vaksin Sinovac bisa diberikan bagi orang dengan usia di atas 60 tahun. Berdasarkan uji klinis saat tiga di negara-negara di luar Indonesia. Dengan menganalisa datanya, data klinisnya, kemudian dikeluarkan Emergency Use Authorization-nya. Sehingga dengan itu Kementerian Kesehatan bisa segera melakukan vaksinasi bagi orang-orang yang usianya di atas 60 tahun. Nah ingin kami sampaikan, teman-teman sekalian, bahwa kita sudah memperbaiki petunjuk teknisnya, kita juga sudah mengkomunikasikan dengan teman-teman jajaran Kemenkes di lapangan, agar mulai besok hari Senin jam 9, vaksinasi untuk orang-orang dengan usia di atas 60 tahun bisa kita mulai. Dengan prioritas pertama adalah tenaga kesehatan dengan usia di atas 60 tahun. Jadi mereka adalah orang-orang yang terekspos terhadap vaksin yang banyak, sering, dan juga mereka orang-orang yang berisiko fatalnya tinggi. Kita akan mulai, insya Allah, besok jam 9 pagi. Penyuntikan bagi orang-orang berusia di atas 10 tahun. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.